. Kasus Subang terbaru, pengakuan mengejutkan Danu merasa dijerumuskan dari jaga TKP hingga bersihkan bak mandi. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Saksi kasus Subang, Muhammad Ramdanu alias Danu tiba-tiba memberikan pengakuan mengejutkan menyinggung sosok yang menjerumuskan dirinya selama ini. Akibat kepolosannya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, si cukupun merasa dijerumuskan oleh bosnya. Setelah terjerumus, si cukupu ditinggal sendirian dengan masalah yang pernah dilakukan karena perintah si bosnya. Seperti diketahui, pada awal kasus Subang ini berjalan, Danu dan Yoris Raja Amanullah masih satu paket kuasa hukum. Namun, setelah Polda Jabar merilis sketsa terduga pembunuh korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Yoris menyeberang ke kubu Yosef Hidayah. Tak lama ini, ayah Danu, Surono juga mengungkapkan anaknya pernah dua kali diperintah oleh Yoris memantau TKP pembunuhan. Akibat menuruti perintah Yoris, yang dilakukan Danu pun dijadikan bahan pemeriksaan oleh penyidik. Di antaranya, masuk ke dalam TKP hingga membersihkan bak mandi. Danu sebelumnya bekerja sebagai staff di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang diketuai oleh Yoris. Semenjak pisah kuasa hukum, Danu memilih keluar dari Yayasan tersebut. Awalnya Danu tampak ceria menjadi moderator dalam bincang-bincangnya tersebut. Kemudian raut wajah mendadak berubah saat itu melontarkan pertanyaan. Danu pun kembali meminta tanggapan soal cerita si cupu yang diperalat atasannya. Jadi satu orang dikategorikan cupu, diperalat dia ke sana sini dan dia juga tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya. Ini mah benar-benar real ya, ini mah satu kejadian dia itu kecelakaan tapi dia berhura-hura. Terima kasih telah menonton!